Ya, pemirsa dalam rangka menstabilisasikan pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan murah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan setelah 11 Juni 2024 di pelantaran Taman Budaya Jambi. Seperti yang dikatakan oleh Kabupaten Distribusi Pagan Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi, Mastivia. Kegiatan GPM ini bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. GPM juga merupakan program gubernur untuk menyediakan bahan pangan yang cukup untuk hari-hari besar keagamaan. Lebih lanjut, kegiatan GPM ini dilakukan secara bergilir di kabupaten kota se-provinsi Jambi yang terkhusus untuk saat ini di kota Jambi yang akan dilanjutkan kembali di Mworo Jambi. Selain itu, GPM ini juga bekerja sahabat dengan Bulog dan UMKM. Kegiatan GPM ini namanya kegiatan GPM ini juga merupakan salah satu program dari Pak Gubernur untuk sementara biasa menyediakan bahan pangan yang cukup untuk hari-hari besar keagamaan. Ya, kegiatan GPM ini memang dipengarapkan untuk menurut ini pada seluruh pakaian se-provinsi Jambi. Dan ini khusus pada hari ini untuk kota Jambi, nanti akan kita lakukan lagi dalam beberapa kegiatan ini di Mworo Jambi dan di beberapa kegiatan lain seperti itu. Di kegiatan GPM ini kita bekerja sama dengan pulog yang terdekatkan dari UMKM, seperti itu kita sediakan, ada peras, gula, kemudian goreng, ada telur, dan banyak bahan lain yang dibutuhkan untuk masyarakat dalam perangkapan. Mworo Jambi yang dibutuhkan. Di sisi lain, GPM direspon baik oleh masyarakat. Salah seorang pembeli, dirinya mengatakan, dengan adanya gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah Jambi ini sangatlah membantu, dikarenakan harganya lebih murah daripada harga di pasaran. Salah satunya beras yang biasanya harga per 5 kg mencapai 70 ribu rupiah. Untuk saat ini di GPM hanya 60 ribu rupiah. Berapa harga beras sekarang? 60 ribu. Ini lebih murah ya Ibu ketimbang di tempat lain? 65 ribu. Toko-toko biasa 65 ribu. Ibu, gimana ada gerakan pangan murah ini Ibu? Rasanya Ibu gimana? Benang. Ya, lebih murah lah Ibu ya, ketimbangnya lain. Sebelumnya Ibu sudah pernah ngikuti ini Ibu? Gerakan pangan murah. Sebelumnya kan sudah ada tuh. Oh, ada, pernah di buluran. Di buluran. Ini beli beras dua Ibu langsung. Iya. Lagi ada pangan murah Ibu ya. Dalam gerakan pangan murah ini, pemerintah menyediakan produk meliputi beras SPHP, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur ayam, tepung, serta gula pasir. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.